Halo teman-teman semua kembali lagi di channel belajar bersama Pak Arief Pada kali ini kita akan pelajari tentang konflik di dunia kerja Di setiap perusahaan pasti suka terjadinya Pasti adanya konflik antara pegawai dengan pegawai maupun pegawai dengan atasan Nah konflik tersebut terjadi karena adanya suatu perbedaan baik pendapat atau yang lain Untuk lebih jelasnya apa saja sih indikator dan faktor-faktor yang menyebabkan konflik di dunia kerja Dan juga bagaimana sih cara penyelesaiannya Yuk kita lanjut Oke lanjut ke materi konflik dalam dunia kerja Pengertian konflik dalam dunia kerja adalah ketidaksesuaian perselisean dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok Dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya hambatan Atau perbedaan komunikasi persepsi status nilai tujuan dan sikap Sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu Jadi intinya konflik ini adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan Selanjutnya berikut menurutkan definisi dari Tommy Konflik kerja adalah adanya pertentangan antara seorang dengan orang lain atau ketidakcocokan kondisi Menurut Wahyudi Konflik kerja adalah perselisihan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok Dimana perbuatan yang satu berlawanan Lalu menurut Mangku Negara Konflik kerja adalah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan Oleh seseorang terhadap dirinya orang lain organisasi dengan kenyataan dari apa yang diharapkan Jadi adanya perbedaan apa yang diharapkan dengan kenyataan Selanjutnya menurut Mangku Negara terdapat empat bentuk konflik kerja dalam organisasi yang pertama Konflik hirarki Apa sih konflik hirarki? Yaitu berdasarkan tingkatan hirarki seperti komisaris dengan direktur, pemimpin dengan pegawai, pengurus dengan anggota kooperasi dan lain sebagainya Selanjutnya konflik fungsional terjadi dari macam-macam fungsi departemen Contohnya pemasaran, bagian administrasi dengan bagian personalia Selanjutnya konflik staff Dengan kepala unit, line staff konflik Ini terjadi antara pemimpin unit dengan staffnya Terutama staff yang berhubungan dengan wewenang, otoritas kerja Selanjutnya konflik formal-informal Yaitu konflik yang terjadi Dan berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal Dengan organisasi formal Contoh pemimpin yang menepatkan norma yang salah Pada organisasinya Selanjutnya Jika sebuah konflik terjadi di perusahaan Anda Berikut ini hal yang dapat kita lakukan Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak Kita harus bersikap adil Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana Tugas seorang mediator adalah Menenggarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak Lalu memproses informasi tersebut Dan menyimpulkan secara objektif, bukan subjektif Selanjutnya, mengambil keputusan bersama Setelah kita mengetahui akar permasalahan yang terjadi Maka saatnya kita untuk duduk bersama dengan karyawan-karyawan Selanjutnya, melakukan evaluasi Dengan demikian, perusahaan yang dibangun dapat berkembang dengan baik dan stabil Serta karyawan-karyawan akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja Karena kita sudah dapat melakukan Langkah terakhir ini adalah evaluasi Dan bagaimana menemukan solusinya Oke, selanjutnya kita akan diskusi Yang pertama, jika Anda berada di posisi Dimana Anda sedang berkonflik Apa yang akan Anda lakukan Yang kedua, jika Anda sebagai posisi Langkah apa yang Anda ambil Jika pegawai Anda ada yang berkonflik Yang ketiga, apakah konflik di dunia kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi di kolom komentar Sekian dari untuk pelajaran hari ini Terima kasih Terima kasih